Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Artinya benar ada pertemuan kemarin terkait dengan Kepala Autorita ini? Pertemuan ini apa yang dibahas kemarin, Mas Arya? Apa saja yang dibahas? Apakah spesifik hanya berbicara mengenai siapa saja kandidat untuk Kepala Autorita atau ada hal-hal lain juga yang dibahas? Kalau mengenai siapa orang tentu saya tidak bisa sampaikan ya tadi apa yang disampaikan Pak Sekjen tapi yang jelas bahwa lebih pada kriteria Ketua Autoritas IKN itu seperti apa? Ini kan bukan satu hal yang mudah seperti menunjuk Kepala-Kepala atau Ketua-Ketua Autoritas seperti yang lainnya. Sosok visioner yang memahami keseluruhan aspek perencanaan strategis tentang pemindahan Ibu Kota ini merupakan tentang tata kota dan yang jelas dia mempunyai kemampuan profesional di dalam memahami konsepsi desain arsitekturnya dan tata kota yang dengan narasi lebih pada kebudayaan nar atau kebudayaan Indonesia ini yang dibicarakan hal-hal yang menyangkut kriteria dan itu tidak mudah memang kita memiliki banyak kader yang mempunyai teruji kepemimpinan yang kuat juga pengalaman-pengalaman birokrasi dan kompetensi yang khususnya berjepat strategis ini penting kemahaman proyek-proyek manajemen seperti yang diperlukan itu perlu. Ada kemampuan-kemampuan manajemen dan satu lagi kemampuan komunikasi dan kemampuan manajerial yang ada. Saya kira itu yang lebih dipentingkan baru kemudian siapa orangnya. Mas Arya kemarin Mas Hastur Kris sudah menyebut nama begitu apakah ini kemudian nama yang disodorkan oleh Ibu Megawati? Sepengetahuan saya, partai memiliki kader yang berkualitas ya untuk menurunkan sasarat-sasarat tadi tapi sekali lagi jangan bicara orang, kita bicara dulu persoalan-persoalannya apa kriteria kita seperti apa untuk memimpin sebuah otoritas bahwa sosok-sosok yang disebutkan antara Bu Risma, Pak Rahok, juga Pak Anas, juga Pak Henry Wali Kota Semarang itu adalah kader-kader memang mempunyai kopeti yang diharapkan nantinya kalau stok, sekali lagi kalau stok keputusan Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati terkait dengan pemilihan ketua atau kepala otorita ini masuk di dalam kriteria. Jadi harus dibalik strukturnya berpikir ini adalah penuhnya adalah kewenangan dari Presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!